Alasaybinamu'ah Itu saya video, tahunya Tahu video itu ada penampakan Itu pas ketika udah rukyah Kan biasanya saya cek lagi kan Sambil itu prepare istirahat lah udah ada rukyah gitu Saya liat-liat video Dan saya kaget Kok ini ada jin ini katanya Ini ada yang nontot, ada yang ngintip, pocong Itu banyak yang ngeliat itu Saya dan anak yang kecil itu Yang ngeliat Dan pas udah mulai rukyah Langsung ada yang kesurupan lah reaksinya gitu Disurupan saya tanya Jinnya Memang kan reaksi rukyah itu macam-macam Ketika saya udah ketarik Saya ngeliat ke belakang Ada tubuh saya Di belakang lagi tidur Itu ada apa hitam-hitam Oke guys Hari ini gue kedatangan seorang purukyah Dimana beliau pada saat melakukan prosesi rukyah Gak sengaja nih Beliau merekam video sosok penampakan pocong Di dalam videonya Jadi buat kalian yang penasaran Simak video sampai habis Dan selamat datang Di Saksi Misery Bye Lentara Malam Oke pasukan Lentara Malam Disini udah ada Mas Arief Yaitu seorang purukyah Yang masih muda Umurnya itu masih 23 tahun ya Kita sapa dulu aja Mas Arief apa kabar mas? Alhamdulillah baik Baik ya mas Mas gimana? Baik juga mas Alhamdulillah Nah Mas Arief ini katanya pas ngerukyah nih ya Ngerukyah Mungkin korban santet mungkin pada saat itu ya Itu sempat mendokumentasikan video Dan disitu ada sosok pocong Betul Boleh saya liat gak mas? Wah ya Kebetulan waktu itu pas rukyah Saya kan emang biasa bawa tim Jadi santri itu biasa mendokumentasikan Ketika si rukyah Dan kesengaja Itu ke video penampakan Pas lagi rukyah Pas lagi rukyah ya Ini videonya Maaf Nanti ada di Selomo Iya Emang gak jelas Tapi itu pahla pocong Karena disitu juga Sebenernya gak ada putih-putih gitu Maksudnya gak ada Kalau nyangkanya Jemuran kata Iya Tapi pas dicek Lah kagak ada jemuran Maksudnya gak ada yang lagi dijemur Itu kayak Pahla begitu Tapi emang mata sama itu Gak keliatan Cuma kepala aja Iya Begitu Yang bayangan ini bukan ya? Nih Yang putih ini? Kayak wajah Nah mas Arief ini kan Bisa dibilang masih muda ya Masih 23 tahun nih Kenapa berminat Untuk jadi perukyah nih mas? Oke Ini banyak pertanyaan yang Apa yang melontarkan pertanyaan seperti itu Banyak banget Sampai saya sempet Ngedon Karena baru bucai ngusel Udah turun rukyah lu Gitu bahasanya Ada Yang ngomong kayak gitu Tapi ini tadi bahasa Saya baik kan ya? Baik? Enggak Ini saya menyerita Nyerita ini Banyak pertanyaan kayak gini Ya Saya tinggal jawab aja Karena dengan keimanan seseorang Keyakinan seseorang Itu tidak ditentukan oleh usia Apalagi Di dunia rukyah Yang lebih ke Main keimanan Main keyakinan Kepercayaan si perukyah Kepada Allah Dengan nyambung hatinya Minta supaya Orang yang di rukyah ini Sembuh Cuma ngedo'a Yang penting yakin Itu aja Satu Saya kenapa minat turun Untuk dunia rukyah Itu karena Tahadus binikmat Itu karena Orang tua Dari bapak saya Bapak saya pun Seorang rukyah Di rumah Buka praktek Bukan klinik ya Di rumah Buka praktek Jadi ada pasien yang datang Rukyah-rukyah Jadi saya tertarik Dari kecil Dan sampai bapak punya Santri yang Setelah pengajian Bikin pelatihan Gitu Latihan dunia goib Nah Ngomongin soal dunia goib nih Mungkin kan ada Pasti ya Ada beberapa orang Yang gak percaya nih Sama dunia gaib nih Nah kalau Dari sudut pandang Mas Arief ini gimana nih Ini banyak juga nih Yang nanya kayak gini kan Soalnya ketika saya Rukyah Anehnya ya Dia gak percaya gitu Amal hal-hal Goib Kayak semacam Gondorowo Kayak semacam Apapun gitu Jin-jin goib Saya aneh sendiri Lu gak percaya Kok manggel gue Saya gitu dalam hati gitu ya Tapi setelah Saya kasih Dia edukasi Saya kasih dia Teorinya Gitu materinya Karena simpelnya gini bang Dunia goib ya Hal goib gitu Kita harus bener-bener Yakin Percaya Adanya goib Kenapa Jin Itu goib Sedangkan sifat goib itu Pengerjanya kan ada Tapi Tidak nampak Atau tidak nyata Sedangkan Gusti Allah Itu sifatnya pun Goib Allah ada Tapi Tidak kelihatan Tidak nampak Nah simpelnya Logikanya Kalau lu gak percaya Bahasanya gitu ya Kalau lu gak percaya Sama goib Sama jin Berarti lu gak percaya Adanya Tuhan Simpelnya gitu Karena ya Tentang yang maha goib Itu Allah Tapi yang goib Ciptaannya Sesuai Nah bagi yang gak percaya Adanya jin Dan Allah itu Sudah menciptakan Jin Dan manusia Untuk Beribadah Ya berarti Lu udah nyiptain Jin sama manusia Ya berarti Jin itu udah ada Hilaliyah Budun Untuk ibadah Kepada Allah Begitu Oke buat temen-temen Yang penasaran Gimana nih Rukiahnya Dengan tim-tim Lentera Malam Simak video Sama habis Tapi sebelum itu Buat temen-temen Yang pengen jadi Naruh sumber Di Lentera Malam Kalian bisa langsung aja DM Ke Instagramnya Lentera Malam Itu ada di Atau kalian juga bisa Ngubungin ke Nomor yang ada di bawah ini Oke kalau gitu Buat kalian yang penasaran Sama cerita lengkap Dari Mas Arief Tonton video ini Sampai dan tanpa Bahasa-basi lagi Saksimiseri Kita mulai Sub indo by broth3rmax Dan cerita dari awal kali ya Pertama Saya terjun ke dunia Rukiah Boleh Itu ya Kebetulan Tahadus Binikmat Saya punya orang tua Itu bapak Bapak juga Sebagai seorang Rukiah Itu bisa disebut Sebagai ustad Itu ustad yang biasa Menerima pasien Pengobatan Nah Mungkin kalau dari secara Ilmu Itu keilmuan nasab Gali ya Ilmu yang sudah Turun menurun Dan Tika saya lulus SD Sekitar 2013 2013 Saya langsung mondok Nah Di pondok Yang bertempat di Rawamarta Karawang Di situ Di samping ngaji Ya Memang pondok itu Nggak memfasilitasi Tentang Dunia pergoiban Gitu Itu kalau bahasa Sonoma Dunia perhodaman Gitu kan Biasanya santri itu Banyak sama Yang ilmu Hodam-hodam Gitu kan Itu hal wajib Gitu Bagi disantai Dan akhirnya Saya ngulik tuh Dengan teman-teman saya Teman-teman disana Ada kelas juga Dan Akhirnya Saya dikit-dikit Mulai bisa Dari semenjak MTS itu Walaupun ya Mundur sedikit Waktu saya kecil SD juga Emang kan Bapak di rumah Itu sering Mengadakan pengajian Dimana setelah Pengajian Minimal seminggu sekali Atau setelah Tamatan kitab Itu pasti aja Sering ngadain Latihan Bagi para santri Jadi latihan Ilmu kebatinan Ilmu perhodaman Atau bahasa disana itu Ilmu Jeblag Gitu Pernah ngedenger ya Jeblag? Iya Ilmu jeblag Kontak batin Oke Ilmu kontak batin Jadi Santri setelah ngaji Diajarin Bahasanya Itu hal wajib Bagi para pria Khususnya santri Yang memang Buat penjaga diri Begitu Jadi ya Akhirnya diajarin tuh Dan saya dari kecil juga Udah ikut campur Disitu tuh Udah Biasalah anak kecil Waktu itu ya Larian Waktu latihan Saya ikutan Dan Sampai saya dicap Sebagai Anak mau Anak mau? Anak mau Kenapa tuh? Karena ya Waktu kecil itu Disamping bapak kan Pada latihan Yang ngelatih Santri kan Saya ikutan disitu Jadi kayak Gitu kan Kayak Anak kecil kan Suka niru Suka meniru Orang dewasa Gitu Ya akhirnya saya Memaungan Gitu Jadi berubah Macan-macanan Jadi berubah Macan tuh? Biasa anak kecil Macan gumbang? Ya akhirnya disebut Anak mau Waktu itu Dan lanjut Setelah MTS Udah mulai ngulik nih Kan S5 Nggak dikasih sama bapak Masih kecil Gitu kan Akhirnya pas MTS Saya ngulik sendiri Tentang ilmu-ilmu Goib Atau perhodaman Gitu Dan saya dapet Sampai Sempat uji coba juga Sama temen-temen Itu kontak batin Gitu Uji coba di ponok Emang disana itu Setiap malam Jumat Setiap malam Jumat Suka ngadain latihan Kontak batin Gitu Tapi masih jadi mau? Ya kadang Jadi kadang enggak gitu Oh gitu? Iya Ya itu kan Hodam Penjaga Pelindung Jadi hodamnya Mau waktu itu Gitu kan Dan Akhirnya Terus uji coba Yang kedua itu Percaya enggak percaya Saya loncat Dari rantai 3 Pondok Itu loncat ke bawah Itu enggak apa-apa Serius? Enggak Maksudnya enggak tremor Enggak apa gitu Kaki Enggak patah gitu Enggak Itu testimoninya katanya Gitu Dan Badan saya biasa aja Waktu itu Enggak ngerasa sakit Apa-apa gitu Itu Dari rantai 3 Langsung turun Dan Uji coba selanjutnya Itu balap lari Jadi lari saya Pangkenceng Jadi itu disebutnya Ilmu Pamacan Katanya Oh bukan lari kijang? Ya ada juga istilah lain Seperti itu Lari kijang Lari kijang Tapi waktu itu Mengamalkan ilmu Pamacan 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 Ada pamonyet Mungkin Ini tuh istilah ilmu Buhun kali ya Pak monyet Ada ilmu pamonyet Pamacan Tapi memang Maaf ya Rada-rada lucu Memang ya Iya betul Pasti istilah itu Pak Pak gitu kan Di sangkain Ntar orang tua Itu ilmu Itu ilmu Itu ada waktu Jaman dulu Jadi ya Orang punya macan Disebutnya Lupa macan Dan akhirnya Setelah Dipondok Berapa tahun Pas liburan Saya pulang Sampai rumah Saya kena marah Sama bapak Kena omel Ketahuan Ketahuan Nama bapak Kan saya Dipanggil di rumah Itu adik Jadi katanya Dek Adik ngemalin ilmu Apa Langsung ketahuan Nama bapak Walaupun saya gak bilang Udah jangan Diamalin lagi Lepas ilmunya Itu disebutnya Ilmu tanpa buruk Jadi Kan ada bahasa Di dunia Ilmu hikmah itu Ada ilmu hitam Ada ilmu putih ya Jadi ya Itu disebutnya Ilmu hitam Walaupun Ngambil ilmunya Bukan dari dukun Kan biasanya Kita kenal ilmu hitam Itu dari dukun Tapi Itu mah dari teman Gitu Dikasih awalnya teman Dan saya amalin Saya baca Dan sampai sempat Yang tadi diceritain Ternyata Kata bapak Itu ilmu hitam Karena Gurunya gak jelas Gitu Jadi Ada pengaruh Dampak negatifnya Ke si pengamal ini Ya Yang saya rasain Waktu dipondok itu Mahle sholat Kalau bahasa Sunda Mungkin Asapang aina Apa Asapang guanya Jadi Aini ya Sombong Jadi guanya gua Gitu kan Itu Sombong Mahle si ibadah Itu Dampak negatif Pengamal ilmu hitam Jadi Ilmu hitam itu Bukan karena dukun aja Karena Nasabnya gak jelas Nasab keilmuannya Sanab keilmuannya gak jelas Gurunya gak jelas Gitu Ya akhirnya Menurut karena dalil kan Barang siapa yang berguru Tanpa guru Maka ia akan berguru Dengan setan Jadi itu dampak negatifnya Pernah denger tuh dalilnya Nah Dan akhirnya Sehingga lebih Kedepan lagi Tau berapa tahun kemudian Saya pindah pondok 2016 Saya di Cipasung Tasikmalaya Di pondok Disitu Saya udah mulai Ijajah rukyah Akhirnya Setelah kejadian Nama bapak Diomelin Gak boleh Ngelanjutin ilmu itu Akhirnya Nama bapak Dikasih ilmu Nah dari SD kan Gak dikasih tuh Cuma dikasih Mungkin bekalan Secara Jauh Kan ada bahasa Begitu ya Ini buat Di jaga anak Gitu Dan setelah SMA mungkin Waktu itu 2016 kelas 1 Kelas 10 SMA Baru dikasih Nih wilin Nih amalin Akhirnya saya Ngang amalin ilmu Ngang amalin ilmu Sampai diajak Nama bapak Untuk Ijajah rukyah Jadi Ijajah rukyah ini Beda Beda sama yang Bukan saya dirukyah Tapi saya Kalau bahasa kerja Saya daftar jadi perukyah Gitu Dan secara resmi Ada gurunya Ada sanatnya Ada sertifikatnya Jadi resmi Sanat yang jelas Oh jadi Para perukyah itu Ada sertifikatnya ya Betul Yang bener tuh ya Betul Dari gurunya Karena kan Kembali lagi ke dalil tadi Kalau gak ada guru Ya gurunya mesetan Gitu Jadi Jelas Sanatnya Tidak diragukan Dan Pasien pertama saya pun Setelah Ijajah sama bapak Itu ada Dipondok juga Pasiennya Jadi Waktu itu Ada santri Temen kobong saya malah Temen kobong waktu itu Dia memang Apa Bermasalah keluarganya Mungkin Yang keserang itu Anaknya di kobong Gitu Kobong? Apa itu? Kamar dipondok Oke Kobong Jadi Di kobong itu Asrama lah ya Asrama Jadi di asrama Ada temen Sekamar yang Dia sering kesurupan Oke Dan akhirnya Guru saya tahu Guru asrama itu Bahwa saya udah Ijajah Rukyah Dan kata guru Coba Rit Di Rukyah Ma'arit Kang saya belum pernah Kan gitu ya Kan saya istilah Akang Kang saya belum pernah Coba aja Yuk bismillah Katanya Ini pasien pertama Dengan bismillah Oke saya yakin Saya bisa Kan udah Pernah Ijajah Dan akhirnya Saya Rukyah Dia kesurupan lagi Dia kesurupan lagi Rukyah Kesurupan lagi Itu sempet Tiga hari Itu dia masih Belum sadar Dalam artian Sadar sebentar Kerasa lagi Sadar sebentar Kerasa lagi Saya bingung Gitu Ya wajarlah Baru pertama terjun ya Dilepas sama orang tua Jadi kan Kalau ada orang tua Saya nanya mungkin ya Di samping saya di rumah Ini saya diponok Saya bingung Saya nanya guru saya Kang ini harus gimana Kang Oh gini deh Cina gitu Akhirnya setelah Saya udah lama itu Enggak bisa Dan saya dikasih tahu guru saya Dan saya pun Sempet Hadoroh juga Hadoroh itu ya Tawasul Tawasul Untuk minta Tolong ke Allah Ini gimana caranya Gitu Biar si pasien ini Sembuh Gitu Akhirnya Saya di Mungkin disebut Bisikan kali ya Ada bisikan Entah Entah malaikat Entah Kalau hodam Si enggak Malaikat Ya intinya Petunjuk dari Allah Dapat petunjuk Mengeluarkannya itu Harus disini Katanya gitu Di titik ini Di titik tertentu Akhirnya saya coba Dan langsung keluar Ya sebagai peruknya Pasti ada Efek sampingnya Dan ketika Udah Keluar Kebetulan Jinnya itu Jin Siluman Ular Siluman Ular Jadi dia emang Berbentuk Ular murni Tapi dia Suka berubah-ubah Jadi jin apapun Yang dia mau Itu ada Siluman Ular Dan ketika dia keluar Dan saya pun Memang kan udah mulai Kebuka nih Itu ngeliat kayak Sosok ular Di atas Itu nyemprot Bisahnya Kan ular punya bisa ya Itu nyemprot bisa Ke tubuh saya Dan akhirnya Itu secara goib Cuma keliatan Secara batin saya Dan gak lama Setelah Kasus itu Menyelang Semingguan Kurang lebih Saya sakit Sakit di kobong Itu di asrama Sakit panas Dan dibawa Pulang Mungkin ya di kobong Udah berobat Tapi gak mau sembuh Berobat ke medis Rumah sakit Dan akhirnya Dibawa pulang Sama orang tua Dan orang tua Tahu kasusnya Bapak udah tau Dan pada kesimpulannya kan Orang tua selalu tau Apa yang dilakukan oleh anak Kalau saya pribadi Bapak saya selalu tau Jadi pas udah pulang Langsung Dibawa ke rumah sakit Dan Bapak saya langsung Nelpon Ke gurunya Walaupun Bapak saya udah diobatin Tapi bapak saya pun Langsung Nelpon gurunya juga Jadi biar Menolong gitu Dan setelah itu Dipice kita Atau Rukiah online Secara video call Kata guru saya Ini dampak kemarin Kamu ngobatin Kata gitu Dan kejawab Secara Spontan gitu Saya belum cerita Tapi beliau langsung Tahu Ini kemarin Kamu ngobatin Siluman ular Dan ini adalah Dampak penyakitnya Dan nyatanya Itu penyakit saya pun Kayak sisik ular Kulitnya berubah dulu Ya pada Merokol Kalau bahasa Sundanya Merontok ya Kalau secara medisnya Mungkin kayak penyakit campak Kayak bayi campak Pada keluar Merah-merah Di seluruh badan Dan akhirnya kan Merah itu jadi Kering Keluar dulu Kulitnya jadi ganti kulit Dan semua Berubah Serem lah pokoknya Kalau waktu itu ngeliat Jadi ya Itu udah Efek sampingnya Mungkin waktu itu Dan saya pun baru pertama kali turun Terjun ke dunia Ngobatin orang nih Gitu kan Dan itu pasti ada efek samping Akhirnya Setelah itu Baru udah sama bapak saya Lebih digembleng Di rumah Digembleng Biar saya Bahasnya bentengnya kuat Dan ada satu lagi Cerita yang memang Menurut saya Awal yang sangat Berkesan Serem gitu kan Itu dipondok juga Setelah ngobatin itu Anak itu Gak lama Udah berapa bulan ke depan Itu saya Jadi pulang sekolah nih Kebetulan itu Kelas 11 Kelas 2 SMA Saya pulang sekolah Langsung ke asrama Itu dari jalan Ke asrama itu Udah pusing saya Kata saya Kenapa ya Gak biasa gitu Saya pulang sekolah Pusing begini Dan Sampai kobong Sampai asrama Saya langsung tidur Karena ya Saking pusingnya gitu kan Sebelum ketiduran Bener-bener gitu Itu saya ngeliat Di jendela Jendela kobong Jendela asrama Itu ada anak kecil Tigaan Pertama sendiri Anak kecil Manggilin Oke Gitu Halo Halo Gitu Gimana sih respon Anak kecil Lucu banget Halo Kata saya Masih kondisi pusing Gitu kan Siapa sih Kok ada bocah Ya menurut saya sendiri Terus dateng lagi satu Anak kecil Sama Manggilin juga Halo Sini Sini Gitu Kemudian saya Gak kebubris Gitu Saya gak kepanggil Dateng lagi bertiga tuh Jadinya bertiga anak kecil Halo Sini Sini Ini apaan sih Bocah Kata saya gitu Ini manggilin saya Dan secara tidak sadar Saya langsung Ketarik sama dia Di bawah Jadi Dituntun bahasanya Sini Ikut Yuk Yuk Lucu dah Dia pake Topi anak kecil Yang tiga Ini loh yang mancung Nah itulah Kebayang gak Nah itu Jadi pokoknya gemes banget Akhirnya saya ikut Kebawa ke dunia dia Dan itu adalah Perjalanan spiritual Dan saya kebawa ke dunia dia Ketika saya udah ketarik Saya ngeliat ke belakang Ada tubuh saya Di belakang lagi tidur Saya langsung sadar Bahasanya Anjir Ini gue Udah masuk ke dunia Kok Gimana nih Saya langsung berbacaan disitu Dan gak mempan gitu Terus dia dibawa Dan Pandangan saya di dunia dia itu Masya Allah banget Indah banget Luas Taman Bunga-bunga pada bermekaran Indah banget pokoknya Saya baru nemuin Di kehidupan saya gitu Indah banget Saya diajak keliling disana Dan saya ngeliat ke belakang lagi Ternyata ada guru saya juga Di belakang lagi duduk Ya mungkin Kalau di dunia nyatanya Dia lagi ngobatin saya Lagi bebacaan Tapi Yang kebawa ke dunia goib Hanya guru saya Dan Ketika itu Saya dibawa jalan-jalan Di depan Pas saya Terus jalan Itu ngeliat Tujuh pintu Jadi Pintu itu Ngejajar ke belakang Dan masing-masing pintu Dijaga sama Masing-masing sosok Jadi mulai Tuyun Dari mulai Kocong Kuntilanak Gumburu Dan seterusnya Dijagain pintu aja itu Dijagain pintu Saya mau dibawa ke pintu itu Mau dibawa Sama Tiga bocah itu Saya nolak Saya nolak Karena saya tahu Pas ngeliat Lebih ke ujung Ke belakang pintu ketujuh Itu ada dukunnya Dukunnya lagi kunyem-kunyem Apa itu kunyem-kunyem? Babacaan Mantra Baca mantra Dukun itu sila Ya kayak biasa normal dukun lah Ada sesajen segala macem Dan saya baru sadar disitu Ini adalah santet Kiriman sihir Kiriman santet Yang dikirim ke keluarga saya Itu jebakan dukun Dia mau narik Diri saya ke dunia dia Kalau saya sampai masuk Ke Pintu yang tujuh Saya udah ninggal Saya udah mati Karena udah benar-benar Kebawah sama dia Sukmanya Gitu Itu kejamnya santet Dan setelah itu Saya dapat cerita setelah saya sadar Ternyata Diri saya yang di alam nyata Itu teriak-teriak Normalnya orang kesurupan lah Teriak-teriak Manggil nama bapak saya Mana si ini Mana si ini Gitu Baru berobokan Teriak Sampai guru saya Kebetulan waktu itu tetesnya masih dipondok Akhirnya tetesnya walaupun santri perempuan Diijinin masuk ke Asrama lelaki Soalnya kan saya Lagi kesurupan Akhirnya dipanggil Teteh ke asrama Teteh coba telepon Bapaknya Ini di Si Ade lagi kesurupan Yaudah Akhirnya Teteh manggil Nelpon bapak Dan bapak langsung Wirid disana Langsung Ngedoa Ngirim doa Dan langsung Kerasa sama saya Di alam goib Itu seperti Busana angin Jadi Logikanya itu Ini ember Air Dicemplungin Kayak ombak Itu datang Tiga kali ombak Hembusan yang pertama Ilang tiga bocah Terus Hembusan yang kedua Tujuh pintu Ini hancur Itu kelihatan jelas sama saya Dan hembusan yang ketiga Langsung dukunnya Mental Jadi secara tidak langsung Itu merangin dukun Gambaran itu ya Gambaran Dan itu nyata Saya alami Akhirnya Saya langsung Ketika ini udah pada hancur Saya langsung lari ke tubuh saya Nah saya langsung tiduran Dan saya langsung Sadar di dunia nyata Hah Ada apa ini Dan ternyata Saya di Kurumpulin bocah-bocah santri Mereka pun pada Ya biasalah normal Kenapa nih Kenapa nih Gitu kan Dan anehnya Yang kebawa ke dunia Goib itu Hanya guru saya Sedangkan itu banyak orang Nggak kebawa Nah itu Saya pun langsung Dibawa pulang Nggak lama Berapa hari Diobatin di rumah Dan dibawa lagi ke gurunya Itu apa rasanya Pada saat sadar Ya orang Kalau biasanya ya Normal kesurupan itu Kan nggak inget apa-apa Ya berhubung Ini mah Saya dibawa ke alam Goib Di dunia dia Saya sadar Gitu Sampai sekarang Saya Alhamdulillah Gitu Kata saya Saya selamat Alhamdulillah Coba kalau nggak nelpon Bapak saya Walaupun alam juga kan Ya udah ketentuan takdir Memang seperti itu Dan kata guru Bapak saya pun Sama jawabannya Ini kiriman santet Yang kena anak Mental lah bahasanya Gitu Karena kan Bapak saya Kuat meren di rumah Akhirnya kena anak saya Di pondok Gitu anaknya Saya mulai Biasa turun rukia Turun buat ngobatin orang Jadi biasa Setelah kejadian-kejadian awal Yang memang Secara Dunia rukia sih wajar Karena pertama kali terjun Ya mungkin Efek sampingnya lebih dahsyat Ketika udah siap pegangan nih Gitu kan Baru gue udah bener siap terjun Buat ngerukia orang Seberat apapun Itu penyakitnya Kita yakin kan Nama Gusti Allah Kan gitu Dan setelah itu Wah pokoknya udah Di pondok pun udah panggilan Ngobatin Santri yang surupan Ngobatin ini Saya udah Bahasanya udah tenar Di pondok pesantren Itu udah Pada tahun nih Nah si Arif bisa Si Arif bisa Dan akhirnya Setelah mukim Dulus SMA 2019 Dan saya Bener-bener mukim itu 2020 ke rumah Dan mulai banyak panggilan Di rumah juga Jadi mulai sejak itu Pasien yang datang ke saya Itu bagian saya Pasien yang datang ke bapak Bagian bapak Gitu Jadi Alhamdulillahnya ada semua Dua-duanya Di rumah Buka praktek berarti Alhamdulillah buka Oke Iya gitu Pasien yang ke rumah Itu bagian bapak yang nanganin Kalau saya yang Kalau bahasanya udara ider Yang keliling Yang memang itu Pasien manggil Buat ngeruknya di rumahnya Itu baru bagian saya Walaupun Pasien itu Datangnya ke bapak Tapi Dia pengennya rumahnya juga Di Rukyah Dibersihin Dan saya Yang turun tangan Nah nanti kan Abis kita podcast Kan mau Rukyah Salah satu tim Atau tim Lentara malam ya Sama mungkin Dibersihin juga bisa kali ya Boleh Boleh ya Insya Allah Hehehe Karena takutnya banyak setan Karena terkenal disini Setan Bondol ada Iya pernah ya Pernah nonton juga Setan Bondol Nah Tapi selama Mas Arief Rukyah Itu Pernah ada gak Kejadian yang Epic lah Yang dialami sama Mas Arief Ya sangat banyak sih Pernah Saya suatu saat Ngerukyah Itu gak jauh dari kompleks saya Rumah saya gitu Jadi Kalau bahasanya itu Santai tujuh turunan Santai tujuh turunan Santai tujuh turunan itu ya Mungkin dari Orang tuanya Terus turun lagi ke anak Ini lagi Keturunan-keturunannya Jadi itu bener-bener Ngincer Keluarga itu Biar bener-bener mati Semuanya habis Hasil silahnya ya Betul Jadi kan Kalau misalkan Dukun itu Dia gimana perintah Gimana sesuai Kalau misalkan Abang nih Misalkan mau nyantet gue kan Habisin si Arief Jangan lupa Amat keluarga-keluarganya Pesan segitupun Langsung di Eksekusi sama Dukun Ya tapi Saya gak mau Contoh Iya Ngapain juga Baru bener Masa gue saat Dan lanjut Cerita saya Ketika menangani Kasus santet Mungkin Ini bukan satu-satunya Tapi salah satunya Yang menurut saya Terberat Terepik Yang tadi abang Sampaikan Epic mania Gitu kan Mancing mania Oh mancing mania Epic mania Mantap Terus Jadi waktu itu Saya kan biasanya Motoran Kalau memang Pasiennya deket Jadi motoran Saya dua Apa Dua orang Sama Biasa santri Kalau kemana-mana Saya suka bawa santri Santri di rumah Di Pas di jalan Sebelum saya sampai Itu udah mulai diganggu Sama Dukun itu Jadi tiba-tiba nih Pas di jalan Perut itu sakit banget Jadi kayak Melintir Bukan melintir Karena asam lambung Kan biasanya Kalau sakit buruk Sakit banget ya Kayak melintir Rasanya Tau melintir Iya Pokoknya Ada yang muter Iya pokoknya Sakit banget dah Saya berusaha Buat husnujuan Mungkin tadi Saya habis minum es Habis makan yang pedas Dan setelah itu Saya crosscheck Saya agnosa Kan sebelumnya Di agnosa dulu Sebelum Mencap bahwasannya Ini penyakit sihir Atau santet Kan biasanya gitu Kalau perukiah Atau saya sendiri Saya agnosa sendiri Saya langsung ngomong Ke temen saya Yang bawa motor Katakan bro lah ya Bro Siap-siap Lu berbacaan Ini bukan Penyakit biasa Ini kiriman Dukun Kata dia Anjir Belum Sampai Udah diserang duluan Akhirnya Kita mulai berbacaan Di motor Saya lempar penyakitnya Saya kirim balik Kalau bahasanya Kombek nih Kombek nih Udah merda Sakitnya Dateng lagi Sakit lagi Dan temen saya Ngerasain juga Sakitnya Kata dia Gus-gus Kan biasa Manggil Gus ya Gus Ini gue kesakit nih Sama nih Anjir kok jadi Kelu ya Kata saya gitu ya Di motor Ya udah siap Kita berbacaan Gue dari sini Gue buang Akhirnya Di jalan udah normal lagi Tidak Ya udah normal Dan gak lama Kita sampai ke rumah pasien Di rumah pasien pun Kita dikasih surprise Sama anaknya Baru duduk ngopi doang Nih saya baru sampai salaman Duduk ngopi Anaknya langsung teriak Dari dalam rumah Ma Dan ternyata Pas ditanya Kenapa 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 Kan pada panik kita ya Ma ada suara yang Ngebeledir ma di kamar Jadi Jadi kayak suara petasan Tapi gak ada Nah itu Kata saya Langsung saya samperin sama keluarga Di kamar Dimana 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 yang suaranya Di belakang kamar Akhirnya pas dicari Ini mah kiriman Kenapa disebut kiriman Karena Ada suara ngebeleduk Tapi gak ada nyatanya Mungkin bentuk Atau secara Barang Itu sering disebut Sebagai Beraja musti Beraja mustinya Dukun Jadi ngirim Kayak banas api Pernah denger ya Banas pati Banas pati Ya kan bentuknya api Banas pati Jadi langsung kirim Dan itu adalah Salah satu Bentuk kiriman dukun Jadi Kalau ada Di rumah atau apa Itu kiriman Jadi banas pati Dan Pas di Agnosa kembali Kita udah normal Udah Dalmatian Udah saya netralin Ruangan kamar itu Pas keluar Keluar lagi Kita Bincang-bincang Kan sebelum saya ngobatin Bincang-bincang dulu Ya kan Kenapa Kenapa Pas di tengah Perbincangan itu Anaknya tiba-tiba Anak yang kecil nih Tadi kan yang Perempuan agak gede Anak kedua ini Anak bondratnya Dia langsung teriak juga Ah Itu ada apa Itam-itam Saya lihat Langsung Ternyata ada Palajin Gendurwo Itu nonton Ngintip gitu Jadi abis ngintip Langsung balik lagi Kabur Itu banyak yang ngeliat itu Pada saat itu Saya dan anak Yang kecil itu Yang ngeliat Dan Pas udah mulai Rukya Langsung ada yang Kesurupan lah Reaksinya gitu kan Kesurupan Saya tanya Jinnya Memang kan Reaksi Rukya itu Macam-macam Kalau saya sendiri nih Kan masing-masing Metode beda reaksi Jadi kalau saya sendiri Itu reaksinya muntah Setelah muntah Kalau misalkan Itu ada Jinnya Pasti dia kesurupan Dan setelah kesurupan Udah ditanya-tanya Aku dikirim untuk Melancurkan keluarga ini Katanya gitu Gimana sih suara Jin Serem gitu kan Serem banget Pas kesurupan Itu yang di Rukya Ibu, Bapak, atau anaknya? Sekeluarga Satu keluarga Satu keluarga Kurang lebih ada Lima orang Oke Lima orang Dan yang kesurupan itu Anak perempuan dan ibunya Sebelum mulai Rukya Saya itu Ada metode yang memang Dilihat dulu di dalam air Jadi metode itu Cross check Melihat CCTV secara goib Bisa itu Jadi yang bisa ngeliatnya itu Anak kecil Dengan syarat Dan ketentuan Oke Sembilan sampai Delapan sampai Sembilan daun Dia ngeliat di dalam air Nanti kelihatan Nama bocah ini nih Atau anak ini Wah di ruangan ini Ah ada Jin Ah di ruangan ini Ah di tubuh si ibu Ada ini nih Nah ini yang sering Nyakitin si ibu Kan si ibunya sering kesakitan Ternyata pas Di dalam gambaran air itu Si ibunya dicekik lah Di pegang perutnya lah Dipukul kepalanya lah Makanya suka sakit Pala Suka sakit perut Itu secara gamblangan CCTV goib Ya sama si Jinnya Dipukulin Dicekik Diapain aja gitu Itu nyata gitu Keliatan sama anak itu Dan setelah itu Baru mulai rukyah Dan pas di rukyah pun Jinnya pun ngaku juga sama Obrolannya sesuai Dengan yang dilihat Anak kecil Jadi Ya aku ini kerjanya Suka nyakitin kepala Aku ini kerjanya Sering sakitin perut Dan gimana cara kerja dukun Dan gitu Saya tanya tuh Gimana majikan anda Cara kerjanya untuk Menyakiti keluarga ini Ketika saya tanya Jawaban dia memang kan Kamu kepo Katanya gitu Anjay kata gue Gue diginiin Kepo loh Gitu Akhirnya Saya bongkar Bongkar Dia jawab juga Dengan Saya siksa dulu kan Hey lu jawab gak lu Kan gitu bahasanya Siksa itu Pakai ayat Oh pakai ayat Ayat-ayat Al-Quran Yang dibacakan Memang itu untuk Ngebakar Ngebakar jin Saya siksa Disebutnya ayat Siksa Ayat penyiksa Gitu Nah setelah disiksa Baru dia ngomong Saya kesini itu Karena disuruh oleh majikan Dan majikannya itu Suruh Saya untuk menghancurkan Keluarga ini Dengan cara Media Poto Media Poto Jadi Dari si penyuruhnya Abang nih Kembali lagi ya Analoginya ya Abang Itu ke dukun Buat nyantet saya Dan pakai foto saya Ya di sosmed Instagram Facebook Makanya Hati-hati nih Kalau gak upload foto Hati-hati banget Gitu Tampak disalahgunakan Itu Real gitu Real Jadi Dikasih fotonya Ya mungkin Kalau yang kita lihat Di film-film Kan ditusuk-tusuk Gak kan dibakar Beli sobek Dan Kalau saya tanya Kalau dukun ini Yang kerjanya Itu ditusuk-tusuk Itu sama Berarti Pakai boneka Ini pengakuan si jinnya ya Pengakuan si jin Dan Kata saya Kok lu mau sih Disuruh begini jin Kan lu jin Seharusnya Lu bisa bahaya Lu ngebunuh dia Saya disuruh Dan saya digaji Dengan sombongnya Dia berkata begitu kan Oh digaji Digaji UMR Mungkin UMR di dunia dia kali ya Emang dikasih makan apa loh Dikasih makan Palakambu Terus Ayam cemani Darahnya Itu Nyata itu Jinnya langsung ngomong Yaudah jin Sekarang gini dah Akhirnya negosiasi Saya sama dia Dan tugas saya Bukan hanya ruqyah Tapi saya dakwah Yang pertama Dakwah Al-Quran Bahwa Al-Quran itu Sebagai syifa Sesuai dengan Bahwa Al-Quran itu Sebagai syifa Ketika kamu sakit Maka ingatlah Aku Kata Allah Ingatlah Allah Jadi Al-Quran itu Sebagai syifa Saya dakwahkan Kepada para Yang di ruqyah Biar jadi Obat Untuk penyakitnya Dan Setelah itu Dakwah yang kedua Itu mendakwakan Jin Bisa dakwah jin Nyeramahin jin Ya bukan nyeramahin Mungkin gak masuk Jadi biar dia Masuk Islam Karena ya Pada dasarnya Kehidupan jin itu Hampir sama Kayak manusia Hampir sama Ya kayak Normalnya manusia aja Ada yang non muslim Ya kalau dunia jin itu Kafir Ada yang kafir Ada yang islam Udah gitu Kalau bahasa jinnya Berarti Dracula kafir Ya Ya tanya aja Coba Ya itu Ya terus Ya ketika dia kafir Ya kan Baru saya masukin Islam Oke Kamu gak bakal Saya bunuh Kalau kamu masuk Islam Akhirnya dengan Perjanjian kontrak Dengan saya Negosiasi Dia masuk Islam Dan dia Saya lepaskan Hubungannya dengan Dukun Itu bisa Jadi Biar si jin ini Kalau kata Pelihara mah Hewan peliharaannya Udah bukan Peliharaan Dukun Gitu Dan udah saya lepas Dia bebas Dia jadi jin muslim Karena Kenapa dikatakan Jin muslim Allah menciptakan Jin Dan manusia Ila liya budun Untuk beribadah Kepada Allah Jadi udah jelas Jin aja disuruh ibadah Apalagi manusia Iya bener Gitu ya Jadi saya mendakwakan Sesuai dalil tersebut Akhirnya dia Jin masuk Dan itu Jadi cerita yang tadi Satu keluarga itu Kena sihir Karena gara-gara Warung Dan pas cerita-cerita Teror warungnya itu Dia pernah nemuin Kayak Tali pocong Kain kapan Itu ada di depan warungnya Dan sayang banget Videonya gak saya pindah Waktu itu Dia sambil nyaputnya Sambil video Gitu Ini nih Siapa ini Udah siapa Ini ngaku gak gitu Di dalam video Orang-orangnya Dan pas saya Lihat juga Anjir Iya nih Ini bener tali pocong Dan energinya pun Saya cek di video Betul Dan ketika di Rukiah Pas biasanya kan Emang saya bawa tim Bawa santri Dan santri itu Tugasnya buat Dokumentasi Buat konten di tiktok Emarif di Ningrat Nah Pas ketika saya konten Gak Apa Gak sengaja nih Konten Itu ada penampakan Di konten tersebut Ada penampakan Pala pocong Sama Dia lagi nongkot Begitu Itu di hari itu Bukan beda lagi Di malam itu Di malam itu juga Malam itu Pas Rukiah Iya Pas lagi fokus Rukiah nih Itu saya video Tahunya Tahu video itu ada penampakan Itu pas ketika Udah Rukiah Kan biasanya Saya cek lagi kan Sambil itu Prepare istirahat lah Udah ada Rukiah Gitu Saya liat-liat video Dan saya kaget Kok ini Ada Jin ini Ini ada yang nongkot Ada yang ngintip Pocong Keluarga langsung pada kaget Gitu Mana coba liat Lihat Diliat Lah iya pada ketakutan Gitu Emang pas di Zoom itu Keliat kayak Pala pocong Lagi nginti Pas saya pulang Ngobrol sama bapak Saya kan sharing juga kan Itu Santet Pocong Santet pocong itu Salah satu Santet tanah kuburan Dan tali pocong Kalau tanah kuburan Bisa aja Jinnya itu Jin gendurwo Tapi kalau itu kan Di warungnya udah jelas Ada tali pocong Gitu Jadi Itu emang santet Jin pocong itu Disebutnya Jin Itu yang dikirimnya Gitu Amanya jin gendurwo Yang dikirimnya Buat nyakitin keluarga Mungkin pocong itu Tugasnya Makanya dia di luar Buat warung Jadi warung itu Dampaknya Kalau misalkan Warung atau toko Yang terkena santet Itu lebih Dominan sepi Sepi dari pelanggannya Walaupun Takbir Rejeki kan Pasang surut Tapi kalau dihubungkan Ada efek sampingnya Dengan dunia hikmah Dunia jin Itu ada penutupnya Jadi pernah ada Satu kejadian juga Tentang warung Itu Si bapak warung Nagi diri di depan Dan gak lama Ada sales Dia ngomongnya sales Sales Nanyain warung Ke si bapak itu Jadi Kepikir gak sih Ini si bapak warung Diri di depan jalan Di depan warungnya Ini Teteh-teteh sales Lewat Nanyain Pak Dimana warung Di sekitar sini Itu di belakang Si bapak warung Bapak ngomong Dengan santanya Si bapak Emang dia gak kaget Gak heran Karena udah sering kaget Dibawa sih Teteh-teteh Sini teh ikut Amba saya Pas dibawa masuk Ke dalam warungnya Lah Iya ini Itu kata si bapaknya Kaget sih Salesnya gitu Lah Iya ini warung pak Kaget Dari awal Saya gak ngeliat warung Disini pak Tapi pas dibawa masuk Sama si bapak Ke dalam warung Baru keliatan warung Harus dibawa masuk dulu Harus dibawa masuk Karena mungkin ada Pembatas Satu Tugas jin buat nutup mata Si pelanggan Si pembeli Terus satu lagi Tugasnya buat nutup warung Biar bener-bener gak keliatan Jadi orang tuh Nyangkanya warung itu tutup Itu banyak banget kasus seperti ini Jadi bagi para viewers Itu adalah sihir Itu sihir Dan pas diagnosa kembali Juga sama Dilihat sama anak Ternyata ada Genduruwo Itu yang nutup warung begini Oh iya karena Genduruwo itu kan gede ya Gede Jadi dia nutup warung Terus ada lagi Yang nutup mata Nah itu Jadi macam-macam gitu Tingkatan sihir Tingkatan santet Itu macam-macam Nah gitu Jadi tentang Santet sihir itu Banyak banget pengalaman Itu salah satunya Ada juga yang memang Saya kerasa Bapak saya kerasa Umi saya kerasa Jadi kita ini Di samping rukiah Kita pun sering rukiah Diri sendiri dan keluarga Karena ya Udah jelas Pasti ada efek sampingnya Itu Yang sering saya tuh begini IC jin mah Gak Dia gak ngelawan balik saya di tempat Yang sering mah itu Pas saya balik ke rumah Malam-malam pas tidur Pasti itu diserang balik Lewat mimpi Saya dimimpi perang lah Amma jin lah Amma siluman lah Amma apalah gitu Jadi itu ibarat kayak Serangan balik dari dia Dari si dukunnya gitu Nah itu pintunya dukun sama jin itu gitu Dia gak mau nyerang di tempat Tapi nyerangnya pas ketika saya lemah Saya tidur Ya di samping saya baca doa dulu gitu kan Tapi tetep aja Gitu yang namanya Sihir kiriman pasti bisa kena Ada celah ya Ada celah Nah setelah itu Sempet waktu itu Pasien saya dan bapak saya pun sama Kasusnya sihir Santet Ya dibilang Berat juga lah Karena bapak saya sama Dia tujuh turunan Dan kalau saya cuma santet buat keluarga itu Mas Kan Ini kan hampir Maksudnya tuh Keluarga mas Arief itu bisa dibilang Itu adalah keluarga perukiah ya Nah udah pasti dong Seperti yang tadi mas Arief bilang di awal Kalau Setiap perukiah itu pasti kena Efek ya Ada gak efek yang sampai kena ke keluarga mas Arief Bapak sama ibu Banyak banget Banyak Ya memang setiap Saya ngobatin Pulang dari rumah pasien Ngobatin Itu pas sampai rumah Langsung Kerasa lah Ada yang nyerang lah Gitu kan Serangan balik dari dukun Itu disebutnya Kita sebutnya serangan balik Jadi dia si dukun itu gak mau Mungkin ya Gak tau juga Gak mau nyerang di Pas lagi Ngerukyah Karena kan posisinya dia keserang Kalau kayak gitu Kalau ini kita ngomongnya serang-serangan Pas dirukyah dia keserang Akhirnya dia serangan balik Mungkin dia udah mulai Normal kan Kekuatannya udah balik lagi Dan serangan balik ke rumah Itu sering Saya kena Kenanya lewat mimpi Lewat serangan Bapak saya juga sama Umi saya sampai sakit Sampai sakit Sakitnya itu Dibilang parah Sampai operasi usus buntu Dan itu Ya walaupun secara medis Usus buntu ya Usus buntu biasa Tapi yang anehnya Si ususnya itu Bentuknya bawang Itu kan Biasa ya Paling yang udah ngalamin Operasi usus buntu itu Diliatin Si ususnya itu Bentuknya seperti apa Ada yang segede cinggir Gitu kan Ada yang segede apapun Beda-beda Kalau misalnya udah parah Udah segede cinggir lah Gedean Itu bentuknya Bawang Kayak bawang segini Bawang putih Iya Bapak saya pun aneh Dan saya aneh semua Gitu sekeluarga Kok ini hasil operasinya Kayak bentuk bawang Dan bener Dugaan Agnosa Bapak saya Ini adalah Efek samping kiriman Dukun Double Dari saya ada Dari bapak saya ada Akhirnya umi saya yang lengah Umi yang kena Tapi umi udah sembuh kan? Udah Itu 2019 2019 2019 itu kena Karena saya di pondok Udah dapet kiriman sihir juga Sama kan begitu Jadi dampaknya bagi yang lengah Dia yang kena Nah ini satu pertanyaan yang Masih Bikin gue penasaran nih Apa tuh? Kalau misalkan Perukiah itu Ketika Lagi ngerukiah ya Apalagi yang awal-awal sih Penasaran sih Yang dilihatnya itu apa sih? Ada sosok kah di badan Si Itu atau gimana? Dilihat si Korbannya lah Mungkin kalau secara Ilmu rukiahnya Itu kita emang ada Ilmu khusus Untuk Yang tadi saya katakan Mengagnosanya Gitu Satu Agnosa secara Wawancara Wawancara kan nanya nih Kenapa? Kenapa? Satu juga Si perukiahnya Atau sayahnya pun Udah megang Udah megang data Ini pasien kena ini Saya udah kena duluan Apa namanya? Udah Tahu duluan Karena dengan ilmu khusus tersebut Entah itu mah Saya melihat secara langsung Ketika terjun pasien Lagi piece to piece Kayak gini Saya ngerasa Sering sakit kundak Gitu Itu kelihatannya apa emang? Misalkan Misalkan Ya kalau secara Mata batin Itu melihat sosok Mungkin gak terlalu jelas Karena secara kajian Hikmahnya Itu Jin itu Ngelihat secara Gamblang Karena kan Kata Allah pun Gak ada yang bisa Melihat sosok Asli jin Jadi Kalau kodam Misalnya ada kodam Gak? Siapa tau Gue punya kodam Ini gak sih? Oke Mas Arief Ini seperti yang Kita bicarain di awal Jadi ada beberapa tim Dari Lentara Malam ini Yang mau dirukia Wah boleh tuh Salah satunya Produser kita nih JJ Wah Sama Dewi Mau gak tuh ya? Abangnya sekalian dong Jangan nawarin orang Kalau saya Belum siap Makanya tuh Dari tadi belum siap Karena Aku jujur Baru dikasih tau Sama JJ ini Tadi Kalau Ternyata Si JJ ini Udah Janjian juga nih Sama teman-teman yang lain Untuk Datengin perukia Kalau aku baru tau Makanya aku belum siap Kalau digituin Belum siap Oh alesan Alesan guys Biasanya begitu Oke Yaudah Kita langsung Rukia Teman-teman dari Lentara Malam Yuk Oke Oke Disini udah ada Mas Arief dan teman-teman Dari tim Lentara Malam Yang bakal di Rukia Mas Arief Minta tolong Tolong tobatkan mereka ya Rukia Teman-teman dari Lentara Malam Ini ada JJ Produser kita Ini ada Dewi juga Produser Ini ada Kosi penulis Dan ini Host Lusur Bang John Dia ini kan Konten itu Sering penulisuran Ini ditakutkan Banyak Banyak yang nempel Jadi tolong Di Rukia Sama mungkin nanti Abis ini Juga tempat-tempat Disini ya Mas Siapin sapu sama pelan aja Bukan Bukan Dipersihin kan Iya Maksudnya diambil-ambil Dicombot-comot Hantu-hantu Karena terkenal banget Yang tadi aku bilang Disini terkenal Sama setan bondol Tadi saya ketemu Sama setan bondol Beneran ada Ini Bang John yang pernah Lihat Itu pernah ada Di video kita juga Pernah ada Di konten sebelumnya Oke Mas Arief Dipersilahkan Oke baik Terima kasih Bagi kakak-kakak Sekalian Jadi Dan para viewers Yang sedang menyaksikan ini Rukia itu Bukan hanya tentang Untuk penyakit jin Jangan takut Untuk dirukia Karena Rukia itu Bukan tentang Penyakit jin aja Jadi sesuai dengan Dalil Jadi Al-Quran itu Diturunkan oleh Allah Bisa dijadikan Sebagai Shifa Obat atau penawar Bagi sekalian Rahmat alam Jadi Bagi Yang punya penyakit medis Yang sering Dirasa Nih Masih lambung Sering sakit Lambung Sering sakit Pala pusing Itu bisa Di Rukia Jadi bukan tentang Sihir santet Sihir santet Hayo Rukia itu dihubungin Sihir santet Jadi sekarang Kakak-kakak Niat Ke Allah Pengen Meluarin Penyakit Yang ada Di tubuh Mau itu Penyakit Yang sering dirasa Nih Entah itu Males ibadah Entah itu Sering sakit kepala Sakit lambung Apa Yang sering dirasa Apabila ada jinnya Yang minta dikeluarin Gitu aja Jadi kita sama-sama Mohon ke Allah Bukan karena saya Saya masih bocah Yang penting Kita sama-sama Ngedoak Gitu Siap ini berarti siap Nah Saya kasih tau Kenapa ada kresek Kenapa ada tisu Karena kresek Nanti Itu reaksi Nah Reaksi ketiga di Rukia Khususnya sama saya Itu Rukia Ahlusunawal Jamaah Jadi Rukia JRA Rukia Yang udah berorganisasi Ada Rukia JRA Jadi itu Reaksi pas di Rukia Nanti Salah satunya Penyakit keluar itu Satu Kalau mual Muntah Kalau gak mual Nanti Ingus keluar Air mata Keringat Batuk Ngedehem Sama air Dudah Nah itu ciri-ciri Reaksi Keluarnya penyakit Ketiga di Rukia Makanya siap kresek Buat ngebuang itu semua Gitu Siap berarti siap ya Yuk baca bismillah dulu Oke Prakteknya nih Tangan kanan di perut Tangan kiri di dada Tangan di perut Tangan kiri di dada Oke Nanti selama Rukia Matanya merem Jangan sampai melek Tangan diputer-puter gini Kayak sabunan gitu Iya Karena ini tuh Ibarat kayak Pusaran penyakit Jadi nanti magnet penyakit Narik penyakit Dari ujung kaki Ujung kepala Semuanya kumpul disini Ini logikanya Nah baru habis itu Kita berbacaan Baca bareng Di akhir Ketika saya bilang Tarik Buka mulutnya Di akhir nih Saya bilang Tarik Buka mulutnya Tangan kiri Memang lepas aja Tangan kanan Tarik Naik ke atas Buka mulutnya Tundukin Nah kalau mau Langsung ambil Kleseknya Muntahin Tangan sih Muntahin Otomatis nanti Nggak tahu Bakal muntah apa enggak Tapi kalau misalkan Kerasa harus muntahin Muntahin Jangan ditahan Itu penyakit keluar Paham ya Paham Oke Eh siap Mati merem Nanti ada ayat yang diulang ya Ikutin Ini lagi dapat Nggak apa-apa Intruksi Siap Mati merem Puter-puter tangannya Yakin ke Allah Minta ke Allah Biar penyakit Yang ada di tubuh Kakak-kakak Sekalian keluar Siap Baca bismillah Mulai Bismillahirrohmanirrohim Allahumma Salliwasallim Wabarik Ali Baca bareng Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammadin Tibbil Kulubi Wadawaiha Wa Afiyatil Abadhani Wa Shifaiha Wa Nuril Absuri Wa Diyaiha Wa Ala Alihi Wa Sohbihi Wa Sallim Wabarakatuh Al-Quran Al-Fatihah Baca 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 tarik buka mulutnya langsung ambil kreseknya buka mulutnya ke kresekin kalau mual muntahin ambil kreseknya buka mulutnya jangan ditahan jangan malu langsung keluarin itu penyakit kakak sekalian waisro penyakit yang bersarang di tubuh mereka saya perintahkan keluar kalian sekarang juga jangan malu keluarin awdumillahi minashayubanirrojim Bismillahirrohmanirrohim terus penyakit keluar yang ada di tubuh mereka keluar kalian sekarang juga buka mulutnya jangan ditahan terus buka mulutnya terus buka mulutnya jangan ditahan ongkek langsung buntahin terus jangan ditahan jen keluar jen keluar jen keluar penyakit penyakit keluar penyakit keluar buka mulutnya buka mulutnya mau mau ha mau ha hai hai cukup udah ucap Hamdallah Alhamdulillah gimana guys aman ya Ustadz gimana luar biasa berbagai-bagai penyakit ya masing-masing yang dideritanya tapi ada yang maksudnya yang berkaitan sama hal gaib dari temen-temen ini ada semua ada semua ketempelan nih edukasinya gini ciri-ciri orang yang terkena gangguan jin Hai eh satu dia itu sering oleh apa sering sakit daerah belakang dari mulai kepala belakang pundak sampai punggung yaitu itu sihir itu bukan jin lagi jadi penyakit yang begini nah terus ada empat yang bakal ngedatengin jen empat sebab satu sering sedih kusabab sedih entah apa itu yang disedihin gitu sering nangis enggak jelas tiba-tiba sedih terus yang kedua kusabab rasa takut Hai takut nih apakah ditakutin gitu jangan jadi penakut kalau kita takut itu jin ada walaupun sebelumnya enggak ada paham nggak jadi itulah yang disebut jin itu datang sesuatu karena mindset kita Hai itu yang disebut jin karena mindset ada penjelasan seperti itu jadi kita takut jin malah semakin berani itu logikanya terus yang keberapa tiga itu ku sering kosong pikiran ngelamun kosong pikiran nanti jangan sampai terus yang terakhir itu kusabab marah jadi jangan cuman marah-marah nggak jelas emosian marah was-was nah itu jangan itu kusabab apa ngedatengin jen jadi jaga itu yang bakal ngedatengin jen insyaallah kembali ke diri sendiri terus banyakin ibadah ya masih ya Iya iya betul banyakin ibadah solatnya jikir gitu jadi insyaallah ya gitu aja mungkin ya aku penasaran nih ini dari empat temen kita ini ada yang punya kodam nggak mas ya Bang ini punya keturunan ini Jon lo punya keturunan pokoknya kalau nggak ada punya keturunan ini malah ada karena ini aja mas fanfake aja mas si Jon ini dulu kan pernah jadi narasumber juga di kita Oh iya nah Hai pas selesai syuting itu itu malamnya di lokasi itu ada kuntilanak Iya ada ada sosok kuntilanak nangis nah kemungkinan si Jon ini yang menaruh sih kuntilanak itu enggak tahu nih sebenarnya si Jon ini banyak misterinya waduh ya emang jujur aja sih suruh ngomong punya dia-dia ketawa si abangnya entah dari kakek atau neni punya stt emang jadi gini ya sebelum edukasi apa lebih jelasnya itu semua manusia itu pastipun semua orang yang pasti punya hodam atau pendamping Oke pasti punya tapi ada yang didapatkan secara keturunan ada yang didapatkan secara mencari ilmu atau mendalaminya jadi sengaja mendalamin ilmu hodam nah kebanyakan orang itu dari leluhurnya dia nggak tahu akhirnya cirinya gini yang punya hodam titipan atau punya hodam turunan di orangnya peka Hai pirasatnya kuat gitu jadi pekanya itu dikit-dikit anjir kayaknya di belakang gua ada jin ada setan gitu kayaknya di tempat ono ada nah itu ciri-ciri orang yang ketempelan atau dia punya hodam Oh itu lebih ke pirasatnya kuat-kuat dia mau pirasat apapun itu terkadang pernah di dalam hati eh jangan lakuin ini ini tuh salah atau kita mau ngelakuin maksiat nih diingetin mending jangan deh gitu atau sering ada ngomong di dalam diri Nah itu jadi pirasatnya kuat Aduh gua bakal celakaan atau apa gitu ngelihat sosok apa gitu jadi itu jadi ke saya ngutip dari Ustadz kata beliau mengatakan semua orang sebenarnya emang ada jinnya gitu tapi kan oh si jin kita kita bisa melihat jin kusabab jin nempel di bilik kita sebenarnya begitu jadi pandangan kita itu pandangan jin ini nah gue penasaran nih sama temen-temen di yang tadi udah di Rukiah gimana nih rasanya mereka nah Jon apa yang lu rasain Jon ketika tadi ngelakuin proses Rukiah Jon penasaran gua Jon pundak gua pegel buat sih ciri-ciri pegel pundak terus sama pas dipegang pas sama sama proses tadi tuh pasti kayak pengen keluar semua aja gitu dari dalam leher nah tapi sorry tadi juga Ustadz juga bilang kalau lu punya hodam nih Jon gue baru tau gue aja gokel juga loh itu gimana menurut lu gimana apa lu udah tau juga sebenarnya tahu atau enggaknya sih ya ada sedikit indikasi kesana lah cuman udah beberapa orang banyak yang bilang kayak gitu mal bukan cuma Pak Ustadz aja sih yang kayak gitu karena dari lebih ke titipan leluhur sih mal dari dari kakek-kakek gue gitu oh lu sempet tahu itu sempet tahu karena banyak-banyak orang yang bilang kayak narasumber terus juga beberapa teman-teman gue yang punya kemampuan kayak gitu ya kayak gitu itu hodam dari petamburan berarti? ada dua sih ada dua dari kakek-kakek dari bokap sama kakek dari nyokap masing-masing itu kan dua orangnya itu orang kuat zaman dulu mal oh dari kakek gue yang bokap itu kan dia dulu sorry supir pribadinya Soeharto ya terus dari yang petamburan itu yang dari nyokap kakek gue tuh kepala kampungnya di petamburan mal jawara jawara baru tahu nih berarti benar tuh ya yang waktu lu ninggalin kuntilanak tuh ya oh itu gua kurang tahu deh mal benar-benar tahu enggak ya si Jon nih ada kontennya kos gimana kos rasanya kos tadi duruknya lebih baik kah atau gimana kos lebih enteng sih berasanya lebih enteng cuman aku nggak muntah nggak tahu itu kenapa ya apa mungkin ada yang salah atau aku yang kurang fokus cuman kerasa lebih enteng pas ininya dipegang oh ini berasa itu pas tadi dipegang berasa dipegang oh iya berasa dipegang kok gitu abis itu udah enteng banget udah lah udah gitu oke oke jadi lebih baik lah ya lebih baik ya rajin-rajin ibadah kos iya Dew ini gimana Dew kamu Dew? lebih adem aja sih bang banyak terus siapa lagi? udah sih bang gua gak muntah oh lu gak muntah juga ya tapi gimana tadi ada rasa gak? enggak lagi oke rajin-rajin ibadah juga sholat malem kalau perlu Dewi eh Dewi ini JJ nih yang paling berasa nih kayaknya nih Jek gimana Jek? mual aja sih gue terus enggak tapi gak muntah gue gak muntah gue kira kan gue akan muntah bener-bener keluar semua makanan gue ya ternyata enggak terus abis itu gue pas lagi doanya maksud proses di tengah-tengah doanya itu gue bener-bener kepala gue yang kayak muter banget gitu loh ada rasa itu? gue ngerasa gue ngerasanya kayak gitu ya abis itu yaudah sih cuma enek yang bener-bener enek banget terus gue yaudah kan disuruh rumah saya instruksinya buka mulut ya gue buka mulut ternyata ya gak keluar gitu gitu ya tapi emang bener-bener enek terus abis itu bener-bener kepala tuh muter banget deh pokoknya gitu yaudah saran dari gue banyak ibadah juga ya sholat malam dirikanlah sekali lagi gue ingetin buat temen-temen yang pengen di Rukia sama Mas Arief itu kalian bisa langsung aja ke mana kontaknya Mas? DM di IG ataupun tiktok M Arief di Ningrat IG dan tiktok silahkan oke untuk linknya nanti gue taruh di deskripsi oke mungkin untuk video kali ini gue rasa cukup gue jamal dari Lentar malam dan saya Arief di Ningrat izin pamit bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax